Intro Selamat datang di Royal Cinema Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Last Night 2022 Untuk yang lagi duduk santai atau penerbahan Tetap kencangkan sabuk pengaman anda Melipat sandaran kusi Dan langsung aja ke ceritanya Check it out Intro George Washington was a bitch Awal cerita terlihat seorang guru sejarah dari SMU di Los Angeles Sedang mengajar daring untuk para beberapa siswa dan siswi di SMU-nya Dia adalah Pagur Danber Karena di zaman sekarang memiliki kebebasan untuk berpendapat Mereka membahas tentang beberapa mantan presiden Amerika Yang memiliki kekuatan yang mutlak Sehingga bebas memiliki budak untuk dipekerjakan dengan tanpa imbalan Pagur Danber menutup sesi daring dengan meminta mereka mengirim tugas SI Yang dikerjakan masing-masing lalu dikirim melalui email ke dropbox miliknya Selanjutnya terlihat Pagur Danber menuju ke suatu tempat Untuk bertemu seseorang Yang ternyata itu adalah mantan istrinya Yang bernama Kim Perlu diketahui Karena ketidaksanggupan dengan kebutuhan materi untuk istri dan anaknya Diharuskan kedua pasangan ini berpisah Dan hak asuh jatuh kepada istrinya Pak Danber meminta salinan berkas perceraian mereka Dan mencoba memujinya yang terlihat cantik dari biasanya Dan memberikan sepeda mantan istrinya yang ditinggalkannya Sewaktu mereka berpiksa Tetapi Kim menolak Dikarenakan tidak ada ruang untuk mobilnya untuk sepeda tersebut Kecuali Pagur Danber bisa membuka memisahkan komponen-komponen dari sepeda Lalu dikirimnya ke rumahnya Dikarenakan Kim tidak mau Danber bertemu dengan calon suami barunya Ia lebih membuat Danber cemburu dan memakinya Kim menyuruh menjualnya dan langsung pergi dari hadapannya Dengan perasaan kesal Selanjutnya terlihat Pagur Danber yang sedang mencoba menghilangkan kejenuhan dan kebosanannya Dengan berolahraga Tiba-tiba mendapatkan telpon dari kepala sekolah Dan memintanya mengerjakan tugas IT Tetapi karena dia adalah guru sejarah Dia menolak permintaan tersebut Hey everybody Dilanjutkan dia membuka kelas daring untuk para siswa dan siswinya Setelah selesai dengan kelas daringnya Dengan pikiran dan obsesi yang berlebihan membuatnya stres Dan ingin melakukan hal gila Dengan senjata api yang dimilikinya Yang belum tahu apa yang akan dilakukannya Scene berikutnya terlihat 4 orang siswa dan siswi dari kelas Pak Danber Sedang membahas tentang COVID-19 Yang membatasi semua pergerakan dan jarak termasuk kehidupan normal mereka Sehingga dari kejenuhan tersebut Mereka berencana mengadakan pesta akhir pekan kecil-kecilan Di gedung sekolah yang sekarang sedang ditutup Karena ada seorang petugas yang terkena COVID-19 Setelah selesai pembahasan dan ada kesepakatan Selanjutnya terlihat mereka sedang berada di kelas daring milik Pak Gur Danber Yang membahas tentang kepemilikan senjata api bagi warga negara Yang merasa hidupnya terancam Yang menurut Sadie Tidak penting Karena di beberapa sekolah oleh karena kepemilikan senjata Orang-orang banyak yang salah mempergunakan senjata untuk hal negatif Dan banyak terjadi penembakan di beberapa sekolah Yang melibatkan anak-anak yang depresi atau stres Dikarenakan tidak mampu menghadapi goncangan hidup ataupun tugas yang bertumpuk Dengan opini dari Sadie mereka pun menerimanya Dan Pak Gur Danber memberi rehat untuk mereka Yang ternyata Pak Gur hanya meminimai video call darinya Tidak benar-benar menutup telepon video call tersebut Sehingga terlihat dan terdengar rencana akhir pekan dari keempat siswa dan siswi tersebut Yaitu pergi ke sekolah mereka untuk bersenang-senang Dan mengadakan pesta kecil-kecilan Pak Gur yang terobsesi dengan kecantikan dan kepandayan Sadie Mencoba mendengar pembicaraan mereka Yang ternyata mereka menjelek-jelekan Pak Gur Dengan menceritakan tentang tuntutan yang masih tertunda Setelah yang dia lakukan yaitu Mengamuk pada guru pembantu dalam keadaan teler dan mabuk Sadie pun membantah mereka dan membela Pak Gur Yang menurutnya itu dia lakukan karena sedang merasa sedih Dan depresi melalui masa sulit Karena habis ditinggal istri dan anaknya Karena sedih dan galau Atas semua cerita mereka Pak Gur berolahraga untuk menghilangkan kesedihannya Tiba-tiba terlihat seorang yang mencoba memingkirkan Pak Gur dari jalan Tetapi karena Pak Gur menggunakan headset Dia tidak mendengarkan teriakan sopir tersebut Karena bunyi klakson yang keterlaluan Dan orang tersebut menghampiri Pak Gur dengan kasar Padahal Pak Gur sudah minta maaf Dia pun langsung menghajar orang tersebut Hingga tersengkur dan meninggalkannya Selanjutnya terlihat Pak Gur yang terobsesi dengan sedih Terdiam memandangnya sedih Dan berpura-pura koneksi internetnya buruk Berpura-pura mendengarkan opini dari sedih Padahal dalam hatinya terobsesi dengan ingin memiliki sedih Secara sedih memiliki pemikiran dan tubuh yang seksi Dia pun menutup daring sesi akhir pekan Mengucapkan selamat berakhir pekan Untuk mereka semua Selanjutnya terlihat Trevor, Miguel, Sedih, dan Genesis Sedang mempersiapkan keperluan mereka berakhir pekan Di sekolah yang kosong Terlihat juga Pak Gur mereka sedang berbelanja di toko Indomart Amerika sana Di malam hari di tempat mantan istrinya Terdengar suara lonceng rumah yang berbunyi Karena menganggap itu tamu biasa Kim membukakan pintu rumahnya Untuk mengecek Yang ternyata tidak ada siapapun Dan terlihat sepeda miliknya Dikembalikan mantan suaminya dengan terpisah-pisah Entah apa teror yang dibuatnya Dia pun melihat dari kejauhan Selanjutnya Keempat siswa dan siswi tersebut Sedang menuju ke sekolah Mereka sempat terkejut Melihat menjaga sekolah yang sedang ronda malam Karena takut ketahuan Mereka pun bersembunyi Setelah merasa aman Mereka segera menuju ke sekolah Yang sunyi dan terjadi pesta kecil-kecilan Dari mereka Meskipun mereka teriak Tidak ada satu orang pun yang mendengar mereka Genesis yang ingin mandi Didengar oleh Meguel Yang sedang sange Terjadilah mantap-mantap Di antara mereka berdua Di kamar mandi sekolah Setelah selesai Mereka menuju ke ruangan teater Sembari berbincang tentang masa lalu mereka Tiba-tiba Ternyata itu pagur dan ber Dan memberi applause untuk mereka Dan memfoto mereka sebagai bukti pelanggaran Untuk diserahkan kepada kepala sekolah Karena mereka berada di sekolah Pada saat itu bukan jam sekolah Melainkan akhir pekan untuk berpesta di sekolah Dia pun mengajak mereka bermain Untuk kesenangan Yang selama pandemi belum mereka rasakan Selanjutnya Trevor menunjukkan beberapa senjata mainan Yang pelurnya menggunakan cat Yang akan mereka mainkan Dimana orang yang jika sudah memegang bendera Dikatakan menang dari pertandingan Dan untuk mereka dibagi tiga ronde Berlanjut ke tempat lain Agar tidak ada info tentang lawan masing-masing Pagur meminta handphone semua orang Untuk disimpan di loker Dan olehnya dikunci Dan kuncinya disimpan Selanjutnya pembagian tim Yaitu Pagur bersama Meguel Melawan Trevor, Genesis, dan Shady Dan game pun dimulai Di tim biru Pagur memimpin Sedangkan di tim red Trevor memimpin Dan mereka beraksi Trevor yang tahu dan sering Memainkan permainan ini Mengetahui posisi bendera di dalam ruangan Yang ternyata Dia sempat melihat Pagur Di balik mesin soda Dengan strategi menyerahkan pengorbanan dirinya Dia menyuruh Shady untuk maju ke dalam ruangan Dan mengambil bendera Setelah dia mengorbankan dirinya Ditembak Pagur Dan tiba-tiba Mereka berhasil Dari strategi Trevor Pagur pun ingin mengganti tim Untuk ronde kedua Dia meminta Shady bersama timnya Karena dia pandai menerima arahan Dan karena ada ketertarikan dari Pagur dan berpadanya Dia pun menceritakan tentang pembicaraan mereka Di Zoom Daring tadi Yang menjelek-jelekannya Yang dikira mereka Dia sudah offline pada saat itu Tetapi ternyata Dia mendengar semua percakapan mereka Dan menceritakan semua di hadapan mereka Sehingga membuat mereka takut dan panik Tetapi Dia berpura-pura baik kepada mereka Dan mencoba menenangkan mereka Agar permainan mereka dapat dilanjutkan Tetapi Pagur merubah permainan Dengan satu lawan empat Yaitu Pagur sendiri Akan melawan mereka Yang ternyata Kali ini Pagur serius akan bertindak buruk Pada mereka Dan dia pun pergi dari hadapan mereka Selanjutnya Mereka berdebat Untuk meninggalkan tempat tersebut Yang dimana Genesis tidak mau pergi Tanpa handphonenya Yang ada di locker Yang disimpan Pagur Dia ditemani Magul Untuk menuju ke locker tersebut Sedangkan Shady dan Trevor Mencari jalan keluar Sesampainya di pintu Ternyata Pintu telah dirantai dari luar Mereka pun semakin panik Mereka mengecek semua pintu keluar Ternyata Semua telah dirantai Berpindah ke Genesis dan Magul Mereka mencoba membo-bo locker Yang di dalamnya ada handphone mereka Tiba-tiba Pagur dan Ber menembaki Menakut-nakuti mereka Sehingga Tibalah Shady dan Trevor Dan ternyata Pagur dan Ber ingin Mempermainkan mereka Dengan memberikan Senjata mainan Sedangkan Pagur Menggunakan senjata asli Tiba-tiba Magul terterimbak Dan Pagur mulai Menteror mereka Dan menakut-nakuti mereka Mereka pun langsung Menarik Magul Ketempat ruangan informasi Dan bersembunyi Sedangkan Genesis Lari terpisah Dari perlombongan mereka Selanjutnya Di toilet Shady mencoba meminta Pertolongan kepada penjaga sekolah Lewat jendela toilet Yang terkunci rapat Tapi tidak bisa dibobol Setelah penjaga sekolah Melihat Shady sedang Meminta bantuan Dan ingin menolongnya Ternyata Tiba-tiba Dan Ber sudah berada Di belakangnya Dan langsung menembaknya Hingga tewas Terlihat Gol yang sudah terbujuk Kaku dan tewas Mereka pun meninggalkannya Di jalan Bertemu dengan Genesis Yang bersembunyi Dengan paniknya Mereka mencari jalan keluar Tiba-tiba Genesis terpleset Dan kakinya terkilir Untuk memperlambat pagur Trevor pun mengorbankan dirinya Untuk melawan pagur Sedangkan Shady dan Genesis Mencari jalan keluar Di tempat Shady dan Genesis Mereka membahas jalan keluar Melalui tangga belakang Panggung Oprah Tangga itu menuju ke atap Dan mungkin itu Jalan sesuatunya Untuk mereka pergi dari tempat tersebut Mereka pun menuju Ke tempat tersebut Di tempat berbeda Pagur dan Ber Sedang mencari Trevor Yang sembunyi di toilet Dia menendang beberapa pintu toilet Tetapi Tidak ada kecurigaan darinya Pintu yang ditahan Trevor Itulah posisi Trevor sebenarnya Tanpa curiga Pagur pergi Di tempat lain Di panggung Oprah Mereka terpojok Sedang mencari jalan Tak diperlihatkan Genesis sudah tertangkap Tiba-tiba Trevor muncul Mereka pun mendengarkan Cerama dari Pagur Danber Dengan semua OCH-nya Genesis yang diikatnya Langsung ditembaknya Hingga tewas Trevor dan Shady Yang ketakutan pun Melarikan diri Mereka berencana Meminta bantuan Dan mencari saluran Telepon sekolah Yang ternyata Seingat Trevor Ada seorang guru Yang sering meninggalkan Handphone cellulernya Yang ternyata Dia selingkuh dari istrinya Menggunakan handphone Kedua tersebut Mereka pun mencari cara Untuk ke ruangan guru Karena Shady ketakutan Trevor berencana pergi sendiri Untuk mengambil Telepon tersebut Tiba-tiba Dia ditembak Pagur Di lapangan basket sekolah Membuatnya kesakitan Tetapi Sempat bisa berlari Menuju ke ruangan kantor sekolah Dan menemukan Handphone tersebut Setelahnya Dia langsung menelpon polisi Meminta bantuan Tiba-tiba Pagur mendapati posisinya Dan langsung menembaknya Di lokasi Shady Dia melihat Lobang ventilasi udara Dia pun langsung Membuka dan memasukinya Di belakang Pagur yang melihat Lobang tersebut Langsung mengejarnya Shady yang bisa keluar Mencoba meninggalkan Jejak bendera Di pagar besi Dan melanjutkan Untuk sembunyi Pagur yang melihat Jejak tersebut Mengira Shady sudah lolos Dari tempat tersebut Pagur pun kembali Kedalam gedung sekolah Di ruangan kantor kelasnya Dia menelpon Mantan istrinya Untuk menanyakan Keadaan mereka Karena dia tahu Sebentar lagi Akan ditangkap polisi Jadinya Dia tidak mau tertangkap Dia mencoba Akan bunuh diri Tiba-tiba Dia mendengar suara Dari gedung tersebut Dan dia mengetahui Suara tersebut Pasti Shady Dia pun mencari Asal suara tersebut Yang ternyata Shady kembali Untuk mencari Telepon seluler Dan gunting Yang dipegang Trevor Untuk meminta Bantuan polisi Setelah lolos Dari gedung sekolah Shady berlari Di lapangan futbol Ternyata Pagur bisa mengejarnya Dan ingin membunuhnya Seketika polisi pun tiba Dan meminta Menyerahkan diri Tanpa harus menembak Shady Karena dia tahu Dia tidak akan selamat Dari hukuman Dia pun mencoba Menembak Shady Tetapi polisi pun Lebih cepat menembaknya Dan musuh pun kalah Shady selamat Atas kejadian tersebut Tamat Terima kasih sudah menonton Akhir kata Pakatuan Eh Pakalawiran Dalam bahasa Minahasa Sulawesi Utara Artinya Semoga lanjut usia Dan sehat selalu Bye-bye